Di episode sebelumnya. Berikut yang bukan merupakan tas merek lokal adalah... A. Matin, matin. Serus in kit. Serus in kit. Yang bukan merek lokal. Cepet banget kalian. Waduh. Dengan perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita semakin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian, Jofielda Lopez, dan inilah TWK. Tes wawasan kebangsaan! Di episode kali ini, kedatangan satu universitas yang udah pernah tanding di season 2, dan satu universitas baru. Yang baru tanding di season 3. Universitas Halu Oleo! Halu Oleo boleh memperkenalkan diri dulu ke penonton di rumah? Halo perkenalkan, saya Adit. Saya Ika. Saya Yudi. Kami dari Universitas Halu Oleo. Universitas Halu Oleo itu kan dikendari ya? Iya betul. Kalian semua orang Sulawesi Tenggara? Beberapa yang Sulawesi Tenggara, ada yang asli Sulawesi Tenggara, namun tinggalnya di Maluku. Siapa yang tinggal di Maluku? Saya. Jadi Adit asli Sulawesi Tenggara, tapi tinggal di Maluku? Iya betul Kak. Di Pulau Ambon? Iya betul. Tepatnya di Kabupaten Selam bagian Barat. Kalau Ika dari? Asli Sulawesi Tenggara. Luas? Di mana nih Sulawesi Tenggara? Di Kabupaten Muna. Halo warga Muna. Halo. Di bawah Sulawesi Tenggara ya? Iya. Kalau Yudi dari? Saya asli Sulawesi Joga. Saya asal Bau-Bau. Bau-Bau. Kalian dari Fakultas mana sih? Kita dari Fakultas Matematika dan Pengaturan Alam Kak. Oh Kak Jo. Wah Kak Jo. Kak Jo gak boleh favoritisme ya? Kak Jo gak boleh. Bisa, bisa. Jarang sekali anak Mipa ikutan TWK. Jadi ya kita harus support anak-anak Mipa. Kita ikut TWK juga ada alasan loh Kak. Kenapa? Kita ingin mengubah mindset bahwa anak kimia itu hanya di lab aja. Padahal mereka tuh bisa mengekspl dirinya di luar-luar juga begitu. Untuk mengembangkan potensi-potensinya gitu Kak. Kalian semua semester berapa? Aku semester 6. Aku semester 8. Sama-sama dengan Yudi. Semester 8 juga. Semester 8. Kalian tau kan pemenang season ini dapet beasiswa dari Scarlett? Kalian tau? Tau dong. Untung kalian semester 8 beasiswanya murah. Terima kasih. Oke kita langsung ke lawannya ya. Di season 2 IPB. Bercanda. IPB. IPB University itu sampai... Top 8. Top 8 ya? Kalian merasa kalian bisa melangkah lebih jauh dari top 8? Final. Final dong. Wow. Yakin sekali nih. IPB University. Yakin lah. Yakin mereka. Perkenalkan diri dulu dong ke penonton. Oke. Halo semuanya. Kita dari IPB University. Nama aku Elle. Fitri. Halo kira kebangsaan. Aku Iman. Kita semua siap ikut. Teretap. Kalian fakultas mana? Satu, dua, tiga. Sekolah bisnis. Wow. Sekolah bisnis. Sekolah bisnis ya? Di IPB. Semester berapa kalian? Semester 4. Kita semua semester 4. Semester 4. Dan kalian itu semua dari Bogor. Atau dari mana nih? Ya dari aku dulu. Aku dari Jawa Tengah. Dari Kabupaten Kendal. Oh Kendal. Kita dari mana Man? Kita dari? Jakarta. Wow. Oke sebelum gue ke Yayal mereka. Gue pasti gak bakal lupa dengan meja komentator kita. Yang ada juga tim Kreatif Angel. Angel ini akan menjelaskan banyak pertanyaan yang bikin kalian bingung ya. Atau jawaban yang kayak, loh kok jawabannya itu? Nanti Angel akan menjelaskan. Ada juga di sampingnya komentator untuk episode ini. Andovi Dalopes. Terima kasih. Terima kasih. Di samping Andovi ada juara 2 TWK Season 1. Komedian. Aspiring political consultant. Makin berlebihan. Rakyat Indonesia yang baik. Hmm. Dan juga katanya pacar yang baik. Ado. Guys kalian pasti udah siapin Yael-Yael. Udah dong. Siapa yang mau duluan? Kita. Boleh. Boleh boleh. Silahkan. Tapi sebelumnya. Jadi kita tuh udah siapin 2 Yael-Yael. Kak Jom mau yang A atau yang B. Atau yang B. Ya udah deh yang A dulu deh. Oke. IPB. Dikanya. IPB. Juaranya. Wuh. Boleh boleh boleh. Boleh yang B. Boleh. Boleh. Siap teman-teman. Siap teman-teman. Oke. IPB. Apa Caps? Well. Wow. Wow. Halua Leo. Silahkan nih Yael-Yael kalian. Oke. Siap Kak Jo. Universitas Halua Leo. Salty Sulawesi. Witenobarakati. 100 million for us. And you get out. Wow. 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 Gimana sih? And you get out. You get out. Wow. Oke. Boleh lebih diplanin. Coba tadi gimana? South East Sulawesi. South East Sulawesi. Witenobarakati. 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 Apa itu? Witenobarakati. Tanah yang diberkahi. Oh. Witenobarakati. Salah satu slogan itu. Witenobarakati. Oke. Terus. 100 million for us. 100 million for them. Yes. Of course. And you get out. Wow. 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 Waduh. Waduh. Ini belum mulai udah panas ya. Sudah panas. Untuk IPB apakah mau get out? No. Siapa tau. Siapa tau. Siapa tau. Oke. Sudah cukup perkenalannya ya. Kita akan mulai permainan TWK. Tapi sebelum kita mulai babak pertama. Kita harus menentukan siapa yang jalan duluan. Dan kita selalu menentukan siapa yang jalan duluan dengan permainan tradisional. Permainannya akan ditentukan oleh roda keberuntungan. Kita putar rodanya. Suten. Siapa yang ingin Suten? Ini udah ada. Yudi. Ini udah mempersiapkan untuk Suten. Kamu masih bisa. Oke. L lawan Yudi. Silahkan maju ke depan. Udah siap. Ini jelas-jelas tangannya harus siap ya. Tangannya mentalnya udah siap. Oke. Oke taktiknya sudah siap. Sudah. Dalam hitungan tiga ya. Satu. Dua. Tiga. Dia yang menang. Jadi IPB mau duluan atau mau dilempar ke Haloo Leo? Duluan. Duluan. Oke silahkan kembali tempat masing-masing. Dimulai dengan IPB. Tepuk tangan lu dong dengan IPB. Untuk IPB. Langsung aja kita masuk ke babak pertama TWK. Waktu Indonesia. Belajar. Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini akan ada delapan buah pertanyaan. Tim akan memilih satu provinsi. Dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar. Maka provinsi tersebut akan menjadi warna merah. Namun jika salah. Maka akan dilempar ke tim putih. Apabila kedua tim menjawab salah. Maka provinsi tersebut akan hangus. Apabila ada satu klaster yang terkumpul. Pada akhir keseluruhan pertandingan. Tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Tim yang bisa mengumpulkan seluruh provinsi di pulau atau klaster tertentu. Hingga akhir pertandingan. Akan mendapatkan tambahan 2 poin. Untuk Pulau Jawa. Kalimantan. Sulawesi. Papua. Serta klaster Maluku dan Sunda kecil. Khusus untuk Pulau Sumatera. Akan mendapatkan tambahan 3 poin. Provinsi yang mana? Karena kita di Bogor. Kita pilih Jawa. Jawa mana? Jawa mana? Jawa. Satu pulau. Far, far, far. Far, far, far. Far, far. Jadi kalian pilih provinsi? DKI Jakarta. Kira-kira. Kenapa berubah tiba-tiba? Kenapa di awal kita proud bukan? Iya, iya, iya. Karena DKI Jakarta emang di pulau Jawa. Benar. Gak salah. Pertanyaannya adalah. Transportasi umum di Jakarta yang mungil ini. Adalah pengganti. A. Metro Mini. B. Bemo. C. Jaklingko. D. Ojo. Ini Fitri nih orang paling act out di TWK. Fitri gue suka. Semangat. Fitri suka gitu. Kutukan aku manis kan. Ui. Guys. BIM. Coba kita cek. Apakah dia benar? Pernah naik gak toilet doang? Pernah, aku pernah naik dong. Dari sebelum ini juga aku pernah naik. Dari mana ke mana? Itu gue bisa tau lu boong atau gak nih. Kak. Saya tau mereka nge-temp di mana. Itu gue udah kayak 10 tahun yang lalu, Kak. 10 tahun yang lalu? Angel, apakah transportasi ini sudah ada 10 tahun yang lalu? Kita lihat mereka boong atau gak nih. Untuk bajai QT ini. Tahap izin uji cobanya itu memang sejak 19 Juli 2017. Jadi itu udah 10 tahun yang lalu belum? Enggak bukan. Yang sebelumnya aku 10 tahun yang lalu. Yang masih warna oranye. Oh iya 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 iya. Oh udah pernah naik yang sebelum yang ini. Tapi kalau yang ini udah pernah naik yang baru nih. Iya. Maksudnya berarti udah pernah yang sebelumnya. Oke lanjut dulu. Halu oleo silahkan. Satu provinsi. Oke. Kita pilih provinsi Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya adalah. Terdapat sungai terpendek di dunia. Yang ada di Kolaka. Yaitu sungai Tamborasi. Keunikan dari sungai tersebut adalah. Memiliki sumber mata air di tengah sungai. Terdapat bebatuan bewana di pinggir danau. Berjarak dekat dengan laut. Airnya manis. Pilihannya C. Berjarak dekat dengan laut. Yakin? Pernah kesana? Iya kami pernah kesana. Pernah? Pernah. Ada laut gak dekatnya? Ada. Deket banget? Deket banget kak. Deket banget. Coba kita cek. Apakah C. Di Indonesia emang ada sungai terpendek di dunia. Panjangnya hanya sekitar 20 meter. Kalau begitu bukannya keunikan dari sungai tersebut adalah. Sungai terpendek di dunia. Bener. Tapi dia juga dekat laut. IPB. Satu provinsi. Jawa Tengah. Oke. Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah. Festival Lampion yang ada di Borobudur. Merupakan acara yang memperingati hari. A. Imlek. B. Kuningan. C. Waisak. D. Nyepi. Waisak kak. Waisak. Kita cek. Halo O Leo. Satu provinsi. Sulawesi Selatan. Ngomong ambil semua Sulawesi dia. Pertanyaannya adalah. Nama rumah adat dari Toraja adalah. A. Krombade. B. Lamin. C. Baileo. D. Tongkonan. Oke. Jawaban dari kita. Tongkonan. Coba kita cek ya apakah Tongkonan. Tinggal siapa yang salah duluan nih kayaknya. Iya, iya, iya. IPB, University silahkan satu provinsi. Karena kita dari Bogor, Jawa Barat. Jawa Barat. Pertanyaan untuk Jawa Barat adalah. Seperti yang muncul dalam dokumenter Netflix berjudul Ancient Apocalypse. Salah satu struktur piramida tertua di dunia ada di Jawa Barat. Tepatnya ada di A. Garut. B. Cirebon. C. Gunung Padang. D. Gunung Piramid. Menurut aku Cirebon. Kita cek apakah Cirebon. Dilempar. Ke Haluoleo. Gunung Padang. Gunung Padang. Gunung Padang, kita cek. Jadi Ancient Apocalypse adalah dokumenter Netflix yang di host oleh Graham Hancock. Sebuah jurnalis, bukan seorang arkeolog. Yang menyatakan tentang banyak sekali teori-teori bahwa. Civilization itu dimulai lebih dari 12.600 tahun yang lalu. Nah episode pertama dia langsung ke Indonesia. Wow. Cuman belum diekskavasi dan dilihat oleh arkeolog dengan baik dan benar. Jadi masih dalam proses sekarang. Tepuk tangan lu dong untuk Gunung Padang. Satu provinsi. Sulawesi Tengah. Pertanyaan untuk Sulawesi Tengah adalah. Provinsi Sulteng adalah provinsi paling titik-titik di Sulawesi. A sempit. B luas. C muda. D padat. Ini susah-susah gampang loh ini. Oke, jawabannya adalah paling luas. Yakin? Ya. Dia bentuknya kayak benang gini loh. Dia kayak benang gitu kan. Ada teluk. Ada teluk apa namanya di situ? Kelautannya juga yang masuk. Bisa jadi. Oke. Menurut kalian luas? Luas. Yakin kak luas? Luas. Kita cek jawabannya. Hampir ke gue cek. IPB silahkan satu provinsi. Kita mau daerah. Istimewa. Yogyakarta. Uh. Ada teamwork. Ada teamwork. Pertanyaan untuk Jogja adalah. Tempat dessert gelato. Yang menjadi tempat paling populer. Dengan konsep industrial vintage. Dan es krim khas Italia di Jogja. Bernama A. Gusta gelato. B. Milk by artemi. C. Massimo gelato. D. Tempo gelato. Tempo gelato. Tempo gelato. Tempo gelato. Coba kita cek. Apakah benar? Halo Olio. Silahkan satu provinsi. Sulawesi Barat. Pertanyaannya adalah. Di Sulawesi Barat ada satu corak kain tenun. Yang terkenal. Yaitu. Tenun Sekomandi. Tenun ini. Juga menjadi salah satu tenun. Titik, titik, titik di dunia. A. Termahal. B. Tertua. C. Terindah. D. Tersulit. Jawabannya adalah. Tersulit. Kita cek apakah tersulit. Dilempar ke IPB University. 8 detik. Melihat motif nya sih tertua sih kan. Coba kita cek. Angel. Boleh info menarik tentang kain tenun. Sekomandi. Kain tenun asal Sulawesi Barat ini adalah warisan leluhur masyarakat Kalumpang Mamuju di Sulawesi Barat. dan dipercayai sebagai salah satu tenun tertua di dunia dengan rentang usia lebih dari 480 tahun. Di akhir babak pertama TWK kali ini skornya seimbang. Halo warga kebangsaan, untuk mendapatkan informasi lebih banyak jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Hampir ya, hampir kalian bisa menguasai satu Sulawesi tapi tenang di babak-babak kedepannya itu bisa ada curi-mencuri. Kalian siap untuk babak berikutnya? Siap! Langsung aja kita masuk ke babak kedua TWK, Waktu Indonesia Tau! Waktu Indonesia Tau! Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dan regional bernilai 2 poin. Terdapat 3 tipe soal pada babak ini, yaitu tunggal, majemuk, dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih 2 provinsi terlebih dahulu. Jika tim salah menjawab, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Apabila ada satu klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Silahkan pilih 2 provinsi, tetapi karena skornya sama ya, yang boleh pilih duluan adalah yang berhasil menjawab benar paling terakhir, IPB. Jadi silahkan pilih 2 provinsi terlebih dahulu. Kita pilih Banten dan Jawa Tipe. Kalian pilih? Kita pilih Nanggro Acha Darussalam dan Sumatera Utara. Siap! Pertanyaannya adalah, dari antara nama pahlawan berikut ini, yang ada di mata uang Indonesia tahun emisi terbaru, Martin? Juanda. Jadi pertanyaannya apa? Jangan ditunjukin pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apa? Pahlawan apa yang tidak ada di mata uang emisi terbaru? Oke, coba kita cek apakah Juanda. Tidak ada di mata uang Indonesia? Ternyata salah. Dilempar ke Halu Oleo. 8 detik. Jawabannya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir. Oke, berarti kalian dapat 2 poin. Yang berarti kalian bisa pilih duluan provinsinya, karena poin kalian lebih tinggi. Silahkan dua provinsi. Oke, provinsi pertama itu Sumatera Barat. Provinsi kedua adalah provinsi yang akan kita kunjungi itu, Jambi. Kalian? Banten sama Jawa Timur, Kak. Kita ambil lagi. Banten dan Jawa Timur. Pertanyaannya adalah, lambang ini adalah lambang dari A, Kementerian PPPA, P3H, Badan Kepetendudukan Keluarga Berencana Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau D, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kalau yang tahu pencet belnya. Dan saling melihat-lihat saja. Kalau gak ada yang pencet bel dalam 8 detik, pertajalan ini hangus. Fun fact. Jawabannya B. BKKBN, Badan Kepetendudukan Keluarga Berencana Nasional. Kita cek jawabannya. Berarti dilempar ke IPB. Kalian ada berapa detik tuh? 10 detik. Kita jawab C, Kak. C, Komnas HAM. Kita coba cek, apakah Komnas HAM? Guys, dari gambarnya. JAS-JAS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian PPPA. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, berarti gak ada yang dapet poin ya. Berarti Halu Oleo silahkan pilih 2 provinsi lagi. Masih provinsi yang sama. Sumatera Barat dan Jambi. Kalian? Masih sama juga di Jawa Timur dan Banten. Jawa Timur dan Banten. Siap? Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan majemuk. Jadi akan ada 2 pertanyaan. Masing-masing bernilai 1 poin. Kalau kalian berhasil menjawab soal yang pertama, kalian akan mendapatkan soal yang kedua tanpa harus memencet bell. Kalau salah, akan dilempar ke lawan. Langsung aja kita ke pertanyaan ketiga. Berapa jumlah komisi di DPR? Oh, silence. Silence. Gak ada yang mau pencet. Oke? Komisi jumlahnya 7? 7 komisi di DPR. Coba kita cek apakah 7? Dilempar ke IPB. Mereka membuat undang-undang kita loh. Ada berapa komisi itu? 9. 9. Coba kita cek. Angel ada berapa? Ada 11 komisi di DPR. Kepertanyaan berikutnya. Kalian masih dengan pilihan provinsi yang sama? Iya. Masih. Jambi Sumber, Banten Jatim. Yes. Langsung aja kita ke pertanyaan berikutnya. Kita kerap melihat beberapa lambang simbol ini pada jenis... Kalian ya? Harus langsung dijawab? Tidak ada diskusi? Plastik. Plastik? Coba kita lihat tadi gambarnya lagi. Kalian sering melihat ini di plastik. Di bagian mananya? Di bawah. Biasanya di kemasan. Iya di bawah. Di bagian bawah ya? Coba kita cek benar atau enggak? Oke. Pertanyaan berikutnya. Baru satu poin. Tetap di kalian, enggak usah pencet bel. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah... Simbol segitiga dengan panah sesuai pada gambar menunjukkan simbol... A ramah lingkungan, B telah diproses beberapa kali sesuai angka, C daur ulang, D bisa dilipat atau tingkat elastisitasnya gitu. Jadi makin elastik. Yaudah. Kita jawab yang B, Kak. B. Jadi misalnya 1 sampai 7, yang 7 telah diproses 7 kali. Iya. Kita cek apakah mereka benar. Eh dilempar dulu. Iya silahkan. Jawabannya C. C. Daur ulang. Coba kita cek apakah daur ulang. Oke Injel boleh bantu apa nih? Ada apa aja sih di depan kita nih? Oke jadi pastinya kita tahu ya bahwa plastik itu sangat amat membantu kehidupan manusia. Proses daur ulang ini merupakan salah satu solusi yang sederhana dan dapat diterapkan oleh setiap orang. Nah angka-angka ini yang di depan ada nomor 1 sampai 7 ini nanti bisa kita pelajari lebih dalam ya. Kalian bisa research sendiri. Tapi intinya contohnya aja nih kalau yang nomor 1 tuh artinya cuma boleh sekali pakai. Dan gak disarankan untuk digunakan berulang kali. Kayak gitu dengan mengetahui lambang-lambang itu kita jadi menjaga badan kita dan kita juga lebih bijak dalam menggunakan plastik. Telah hadir di studio kita guys. Seseorang yang sudah sangat aktif dalam recycling. Siapa tahu bisa memberikan inspirasi ke teman-teman semua. Silahkan masuk ke dalam studio. Halo. Lufthan kak. Lufthan. 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 Hai Lufthan. Halo Lufthan. Hai Lufthan. Lufthan ini anak muda yang sangat keren. Ashoka yang changemaker kan. Lufthan ini sangat interested in perubahan iklim. Kenapa? Kenapa perubahan iklim ini sangat penting? Karena interest terhadap isu perubahan iklim itu tumbuh ketika saya sering main ke rumah nenek. Oke. Oke. Di rumah nenek itu wah tempat yang indah banget. Seorang anak kecil yang kayaknya menjadikan rumah nenek itu sebagai tempat pulang itu jadi kayak emosional banget gitu. Tapi tidak menjadi begitu, tidak emosional, tidak menyenangkan lagi. Karena perilaku masyarakat gitu bahkan anak-anak di desa nenek aku itu bahkan melakukan kebiasaan destruktif terhadap lingkungan yang aku rasa itu bagus dan menjadi kemewahan untuk beberapa orang gitu. Nah tindakan yang paling parah itu misalkan ada sungai kan? Iya. Ada sungai. Anak-anak itu tiap minggu dibiasakan untuk ikut orang tuanya untuk buang sampah ke sungai. Dan disitu akhirnya jadi banyak sampah dan bahkan merusak kualitas air yang ada di sana. Yang dulunya bisa dibuat mandi mata airnya. Sekarang gak bisa. Nah apa yang kamu lakukan gitu? Apakah kamu mengajarkan mereka tentang recycling? Atau karena cerita itu kamu jadi melakukan sesuatu kan tentang recycling? Sebenarnya isu perubahan iklim kemudian mendorong saya untuk ah apa ya konsep yang bisa saya gunakan atau bisa saya ajarkan gitu khususnya kepada anak muda. Tentang bagaimana caranya kita bisa ikut berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Nah saya kemudian belajar tentang konsep 3R, reduce, reuse, and recycle. Pertau kan? Tau, tau. Tau, tau. Kamu kan tau semua masalah ini. Apa yang kamu lakukan tentang hal ini? Ada suatu hal yang kamu lakukan secara aktif? Yes, betul banget. Saya membentuk grup. Untuk mengajarkan mereka gitu? Yes. Untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini? Betul. Awalnya kami ajak teman 6 orang itu tadi. Namanya bentuk akhirnya komunalian. Komunitas Anak Peduli Kelestarian. Dan itu digagas sejak saya masih duduk di kelas 6 SD. Ide-idenya itu. Kelas 6 SD. Nah disitu kami terinspirasi tuh dari sebuah kegiatan after school namanya Sekolah Alam Raya. Dan disitu kami terlibat untuk mengetahui solusi apa yang bisa kita kontribusikan kepada isu besar bernama perubahan iklim. Ternyata kami belajar mengenai hemat energi. Kami belajar mengenai isu-isu yang lebih terperinci lagi akibat perubahan iklim seperti penurunan kualitas air ataupun krisis pangan. Kami belajar itu. Kami terinspirasi dan kami sadar betul bahwa pendidikan dan cara pengajaran yang inspiratif bisa mengubah pola pikir anak-anak muda. Kamu, kamu menurut berapa? 17. Jadi di umur 17 Luftham kamu udah punya concern. Di umur 17 kamu jelas-jelas udah memiliki concern tentang perubahan iklim. Dan betapa buruk dampaknya perubahan iklim ini terhadap masa depan generasi Indonesia kan. Generasi masa depan Indonesia. Dan kamu secara aktif ingin mengajarkan mereka untuk mengadopsi habit-habit atau menghilangkan habit-habit yang buruk yang telah mereka miliki. Dan mengadopsi habit-habit baru yang lebih baik untuk perubahan iklim. Tampuk tangan lu doang untuk Luftham. Kamu sekarang ngajar, kamu dan teman-teman kamu ini ngajar di mana aja? Kami fokusnya di sekolah. Di sekolah? Sekolah dasar berarti ya? Sekolah dasar. Oke. Dan kelasnya kami pilih kelas 1, 2, 3. Dan itu kurikulumnya beda. Kami beri nama untuk saat ini Literasi Lestari. Jadi kami punya dua proyek. Yang pertama itu ekoliterasi. Tentang gimana caranya kita bisa meningkatkan kemampuan membaca anak-anak. Membaca itu bukan hanya kita sekedar menguraikan teks-teks itu. Tetapi gimana caranya kita bisa membaca masalah. Itu yang penting. Nah literasi lestari ini awalnya kami datangi sekolah prosesnya. Dan kami coba dekati anak-anak yang dimana kalau kelas 1, 2, 3 biasanya kita gunakan dengan cara-cara dongeng. Terus permainan tradisional yang arahnya itu kepada isu-isu perubahan iklim. Jadi kayak misalkan kita main, apa tuh? Egrang, ada yang tau gak? Ya, aku tau. Mereka tau lah Egrang apaan kan? Nah, Egrang itu kami kerjasama dengan komunitas Tanokar. Dimana kami ajak penari Egrang untuk gimana caranya mereka memainkan drama. Memainkan drama, apa sih dampak-dampak dari perubahan iklim? Jadi ya kamu ingin mengajarkan sebuah konsep yang besar dengan cara yang mudah dipahami. Harus menyenangkan. Menyenangkan dan gampang dan mudah dipahami oleh anak-anak ini. Dan sebaiknya dari usia dini kan? Harus. Karena sifat-sifat ini kalau terlanjur mereka udah adopsi dari muda, akan menjadi sifat yang destruktif sampai tua. Yes. Lufthan, terima kasih banyak. Luar biasa sekali. Ini gue berharap banyak Lufthan-Lufthan lain. Guys, kalian denger gak tadi Lufthan ngapain? Dengar kan? Denger. Kalian punya concern yang sama gak? Atau kalian gak peduli dengan perubahan iklim? Kebetulan kita tuh kan di MIPA. Oh siap, ada gerakan juga. Kebetulan kita tuh kan di MIPA jurusan Kimia ya. Kita tuh anak kimia, terus kita tuh kayak banyak banget riset-riset terkait. Misalnya kita deteksi bahan-bahan berbahaya dalam makanan. Salah satu bahan berbahaya itu dalam seafood ya, itu mikroplastik. Mikroplastik itu maksudnya adalah plastik-plastik yang sudah terulai dari polimer itu jadi monomer-monomer ya. Jadi kuruan mikro. Jadi dia tuh bisa ada terkandung di dalam daging ikan. Yaudah, gue nantang kalian. Kalian kan tau masalah ini ada. Kalian tau masalah plastik ini masalah besar dan berdampak besar pada perubahan iklim. Gue pingin kalian nih, angkatan TWK Season 3 untuk melakukan sesuatu yang aktif. Perubahan yang aktif akan hal ini. Kalian bisa gak? Sanggup? Sanggup dong. Jadi kalian jangan cuma tau tentang Indonesia. Tapi kalian juga membantu Indonesia. Membantu perubahan iklim. Mengurangi laju perubahan iklim Indonesia. Bisa? Bisa. Siap? Siap. Oke. Dan ada poin pentingnya. Jangan takut untuk memulai. Itu poin pentingnya. Yang saya refleksikan kepada perjalanan saya di Komunalian. Saya memulai dari nol banget kok. Saya bukan anak yang ngerti banget tentang konsep reuse, reuse, and recycle. Tapi saya belajar terus. Dan itu salah satu mujizat yang dimiliki manusia. Yang saya yakin itu. Kemampuan kita untuk belajar dan terus memperbaiki diri. Itu yang harus terus kita gunakan. Jadi jangan takut untuk memulai teman-teman di rumah dan seluruh anak-anak Indonesia yang luar biasa. Mari kita terus berkontribusi untuk dunia yang akan kita tinggali lebih baik ke depannya. Terima kasih Lufthan. Terima kasih udah ingin berbagi dengan kita semua di TWK. Gue juga ikut tergerakakan hal ini. Terima kasih banyak Lufthan. Thank you. Tepuk tangan lagi dong. Pak Jo, 17 tahun udah jadi changemaker ya. Jadi Ashoka Young Changemaker ya. Emang ini Ashoka Young Changemaker apa ada bahaya semua? Bahaya semua. Selain kepada anak-anak TWK Season 3. TWK dan Ashoka Everybody A Changemaker tuh juga ingin semuanya ikut bergerak dalam hal ini. Tapi ini lebih dari sebuah challenge karena ini adalah masalah yang nyata. Challenge itu biasanya kan untuk seru-seruan, untuk lucu-lucuan. Enggak. Kita ingin kalian semua mulai berubah dan mulai sadar akan perubahan iklim di Indonesia ya. Jadi guys untuk cek lebih lengkap, challenge yang ingin kita berikan kalian cek langsung di Instagram at TWK underscore ID. Kita lanjut lagi yuk ke TWK-nya. Oke. Kita di babak 2. Berarti sekarang pertanyaan terakhir, pertanyaan tentang temukan misinformasi. Kita lihat skornya berapa sekarang? 7-5. Silahkan Halu Oleo pilih 2 provinsi terlebih dahulu. Sumatera Selatan dan Bengkulu. Oke. IPB, IPB University. Bali. Sama Kepulauan Riau. Oke. Kalian tahu kan pertanyaan sekarang itu kalian harus menemukan misinformasi. Jadi bakal ada sebuah topik. Di bawahnya akan ada tiga pernyataan. Salah satu dari pernyataan itu adalah misinformasi. Tolong diidentifikasi yang mana. Mari kita temukan misinformasinya. Pertanyaannya adalah. Topiknya rendang. Satu, rendang adalah makanan yang menyimpan tradisi merantau di Minang. Pernyataan kedua, Masakan rendang awalnya adalah sayuran dan bukan daging. Karena dulu sulit untuk mendapatkan daging. Pernyataan ketiga, Penamaan rendang karena teknik memasaknya. Mana yang misinformasi? Empat, tiga, dua. Kalian kenapa gak mencet juan sih? Kalian tadi mau biarin waktunya lewat aja? Tidak. Strategi. Strategi. Oke lanjut, harus jawab. Pernyataan ke? Pertanyaan ke? Pertanyaan ke dua. Dua. Coba kita cek apakah itu misinformasi. Rendang tuh dulu bukan sayuran kan? Dulu ada daging. Benar. Oh gitu, itulah misinformasinya. Iya. Keren, keren. Berarti tadi dua poin untuk Halu Oleo. Kita lihat skornya sementara. Sembilan poin untuk Halu Oleo dan lima untuk IPB University. Halo warga kebangsaan. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak, jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Kalian siap untuk masuk babak berikutnya? Siap. 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 Langsung aja kita masuk babak ketiga TWK. Babak Waktu Indonesia. Tangkas! Waktu Indonesia tangkas. Tebak gambar. Pada pertandingan ini, peserta harus menebak gambar yang muncul di layar dalam waktu lima detik. Jika salah menebak, peserta akan dieliminasi. Alur menebak adalah secara zigzag. Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak adalah pemenangnya. Dan akan mendapatkan tiga poin. Tolong ambil papan di bawah kalian. Sekarang kalian harus tulis tiga provinsi di papan kalian. Dan jangan tunjukkan ke lawan kalian apa yang kalian tulis. Oke? Itu kelihatan tuh dari sini. Nah, gitu. Kalian boleh pilih provinsi apapun yang bukan milik kalian. Jadi provinsi kosong boleh. Yang belum dipilih boleh. Provinsi lawan boleh. Boleh dipilih. Provinsi lawan? Boleh. Tetapi kalian harus mempertaruhkan salah satu provinsi kalian sendiri. Kalau udah siap, silahkan ditunjukkan ke kamera masing-masing. Kalian kesana. Oke, kalian udah siap? Karena poin halu oleh lebih tinggi, berarti adit akan mulai. Oke, ingat. Waktunya adalah lima detik untuk menebak. Langsung aja kita mulai. Tebak gambar. Itu malah kayak fotonya adit itu. Ini adalah Rian Ardianto. L, siap. A. Oke, kita lanjut. Berarti L, tolong mundur. Oke. Ika, siap. Zara. Mawar. Bastion. Iman. Silahkan, kita lanjutkan tebak gambar. Jessica Mila, Mika Tambayong. Jessica Mila, Mika Tambayong. Oke, Iman, terima kasih. Boleh mundur. Siap, Ika. Ibu Tri. Ibu Tri. T-nya benar. T-nya benar. Tadi, tadi siapa, siapa? Ibu Tri. Ibu Tri, ya? Oh, Ibu Tri. Tidak ada kesempatan lagi, Ibu? Aku tuh kenalnya Ibu Tri. Emang. Maksudnya, Ibu Tri mukanya kayak gini? Yang kamu kenal? Iya, ini kan yang perlu. Kalau gak dikenal juga gak apa-apa. Gak usah buat Ibu Tri ini sekarang. Enggak, memang. Aku tuh, taunya dia tuh Ibu Tri. Hanya mungkin lucu, ya? Kalau nama dia sebenarnya bukan Tri, tapi titik puspa gimana? Ya, gak tau. Bagi dia, ini Ibu Tri, udah. Iya, kalau salah ya udah. Gak apa-apa. Akhirnya, Ika. Terima kasih. Berarti, yang menang permainan tebak gambar adalah IPB University. Oke, Angel, tadi mereka pilih apa aja? Halo, Oleo. Tadi memilih Lampung, Riau. Dan ingin merebut provinsi lawan, yaitu Sulawesi Barat, dengan mempertaruhkan Bengkulu. Untuk IPB, ingin Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Banten. Karena IPB yang menang, maka IPB mendapatkan provinsi Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Banten. Karena Halu Oleo kalah dalam pertandingan ini, dan ada satu provinsi yang dipertaruhkan, maka provinsi Bengkulu yang dipertaruhkan itu, berpindah alih menjadi milik IPB. Oke, kita ke game berikutnya. Game berikutnya adalah tebak kata. Tebak kata. Pada pertandingan kali ini, akan ada tiga kata tidak lengkap yang harus ditebak oleh masing-masing tim dengan bantuan petunjuk dari host. Masing-masing kata bernilai satu poin. Tiap tim harus memilih satu provinsi sebelum kata ditampilkan pada layar. Apabila ingin mengambil provinsi lawan, peserta harus berani mempertaruhkan provinsi yang dimiliki sebelumnya. Apabila ingin mengambil provinsi yang hangus, peserta harus menerima konsekuensi. Jika menjawab dengan salah, provinsi hitam akan berubah menjadi warna tim lawan. Tulis satu provinsi dulu di papan kalian. Jangan dilihat oleh lawannya. Oke? Udah? Ingat, kalau mau ambil provinsi orang, pertaruhkan sesuatu ya. Ditulis. Tunjukkan ke kamera masing-masing. Udah? Siap? Siap. Kata pertama adalah yang bekerja dalam bidang jasa. Ingat, kalau kalian gak angkat dalam sebelum waktu habis kalian, oke? Dua, angkat harus diangkat. Harus diangkat? Angkat, harus diangkat. Sudah diangkat, oke. Sudah dilepas juga spidolnya. Oke, silahkan putar ke arah kamera yang di depan kalian, bukan di samping kalian. Coba kita cek ya. Jawabannya adalah Hajo, makanya ada Pramugari, Pramugara, Pramusaji. Yang bekerja dalam bidang jasa itu Pramu. Tadi mereka pilih apa? IPB pilih Papua Baratdaya. Untuk Halu Oleo pilih Riau. Oke, berarti mereka gak dapat pilihannya karena salah? Iya. Mereka juga mendapatkan pilihannya karena benar? Betul. Tulis lagi provinsi yang diinginkan berikutnya. Dari tadi kan kalian masih main aman nih. Boleh rebut juga, tapi ya. Terserah kalian. Terserah kalian. Ingat, kalau mau rebut, tulis provinsi yang mau kalian pertaruhkan. Tunjukin ke kamera masing-masing. Kata berikutnya adalah, Simpati berbagi rasa. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, kamu udah angkat tuduhnya. Silahkan diputar ke arah kamera depan kalian. Berasa, merasa. Wow. Oke, kita lihat jawabannya. Sebenarnya, kalau kesalah tuh ya salah aja kan. Tapi kalau tadi mereka ada yang taruhan. Kita lihat. Angel, apakah ada yang taruhan tadi? Halo Oleo memilih Riau. IPB memilih Papua. Jadi dua-duanya main aman nih, Kak Jo. Jadi gak ada yang ilang. Gak ada provinsi yang ilang nih ya. Teman-teman, kita harus informasikan bahwa ini adalah pertanyaan terakhir. IPB kalau main aman masih bisa menang, tapi Halo Oleo harus tidak main aman. Harus lebih berani beresiko. Halo Oleo harus lebih beresiko di sini. Strategi Halo Oleo harus sangat penting sekarang. Benar. Saya tidak akan mengasih clue lagi, tapi strategi kalian harus sangat-sangat penting. Udah? Udah. Kita keluarkan kata berikutnya. Petunjuknya cuma pelangi. Pelangi? What? Apakah? Dua, satu. Oke. Silahkan dibalikkan papannya. Dibalik papannya. Halo Oleo menulis Biang Lala. IPB University menulis Cakrawala. Oleh karena itu, pemenang dari pertandingan antara Halo Oleo dan IPB University adalah Seri. Ini seri. Sembilan sambal. Kenapa Kak Jo? Kenapa? Kata yang benar adalah Biang Lala. Dan mereka rebut satu provinsi dari mereka. Jadi, mereka sekarang punya sembilan. Tapi karena mereka merebut satu dari mereka, mereka berkurang satu. Sembilan sama. Kacau, apakah ini pernah terjadi sejarah TWK atau di season tiga so far? Ini pertama kali. Terima kasih. Betul gak? Keren banget. Biang Lala ini sangat menarik guys. Karena banyak orang tuh tahu kata Biang Lala. Tapi jarang orang tahu bahwa itu artinya pelangi. Wow. Oke. Yang berarti ini game penentuan. Siapa yang akan menang. Oke. Karena kita mencapai ekstra time. Tadi tuh ada satu soal di mana kedua tim tidak berhasil menjawab. Itu waktu kita kasih sebuah logo kementerian. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam ekstra time ini, kita akan melakukan sesuatu yang serupa. Tapi sebelum itu, karena posisi yang sebenarnya sama, kita ulangi suten di awal untuk menentukan siapa yang mulai. Coba, maju. Enggak. Oke. Kita switch ya dalam hitungan tiga. Suten. Tiga, dua, satu. IPB menang lagi. Oke. Boleh balik ke tempat masing-masing. Ini adalah sebuah game yang kita pernah main di season satu. Di game ini, kita harus tebut suatu hal. Lalu kita tunjuk seorang lawan. Satu orang aja ya. Dan dia harus melanjutkan topik tersebut. Contoh, misalkan kita ngomong film Indonesia. El bilang, oke saya ngomong Laskar Pelangi. El tiba tunjuk. Yudi. Yudi harus sebut film Indonesia yang lainnya. Ini waktunya singkat loh. Sekali ditunjuk. Cuma ada maksimal lima detik untuk sebut sesuatu ya. Jadi sekarang gamenya adalah sebut kementerian-kementerian di Indonesia. Silahkan. IPB mulai. Saya harus tunjuk lawannya. Jangan ada yang bantu temannya. Siapa yang mau ada IPB? Oke. Fitri, silahkan. Satu kementerian. Kementerian Dalam Negeri. Yudi. Kementerian Luar Negeri. Iman. Kementerian Pemuda dan Olaraga. Ika. Kementerian Pendidikan Riset Kebudaya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. E, L. Kementerian Kesehatan. Adit. Kementerian DUMN. Iman. Kementerian Koordinator Perekonomian. Yudi. Kementerian Olaraga. Dan gak ada kementerian olahaga sih sebenarnya. Tidak ada juga. Tidak ada juga. Adanya Kementerian Pemuda dan Olaraga. Iya. Oke, Yudi terima kasih. Yudi boleh mundur. Empat korang baru ya. Lu siap tunjuk antara Ika atau Adit. Ika. Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Iman. Kementerian Agama, Ika. Kementerian Pembangunan Manusia dan... Ya, lebih dari 5 detik. Terima kasih Ika, silahkan keluar. Terakhir di Iman ya. Iman nih kayaknya Carrie sendiri. Iman silahkan tunjuk. Ya, cuma ada Adit. 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 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. L. Kementerian PUPR. Adit. Kementerian Kesehatan. Sudah disebut. Selamat IPP. Gue tuh selalu sedih setiap kali ada tim yang udah dateng jauh-jauh ke Jakarta dan tidak berhasil lolos di bawah pertama. Jadi gue ingin berterima kasih banget kepada Haluo Leo. Kalian keren banget loh. Kalian udah lolos seleksi ratusan tim yang mau ikut TWK. Dan kalian masuk 16 besar orang yang lolos seleksi. Selamat. Dan juga Kak Jo. Mereka berhasil the comeback untuk membuat ekstra time. Gila hau Leo. Keren. IPB University. Wee. Kalian sekarang udah kaya yang di musim lalu ya. Bener. Sampai 8 besar. Yes. Kita lihat apakah kalian bisa lebih maju lagi daripada tim IPB musim lalu. Sampai ketemu di bawah berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada semua penonton TWK. Semoga kalian mendapatkan banyak hal yang telah di share di TWK kali ini. Dan gue juga ingin kita semua lebih atentif lagi dan lebih serius lagi menangani krisis perubahan iklim. Sampai ketemu di episode berikutnya. Inilah delapan tim yang akan bertanding di babak perempat final. Politeknik Negeri Jakarta melawan Universitas Muhammadiyah Cirebon. DINUS MALAM melawan Universitas Pajajaran. Universitas Indonesia melawan Universitas Udayana. Dan Universitas Syakwala melawan IPB. Saksikan babak delapan besar tes wawasan kebangsaan season 3 hanya di website dan Youtube Narasi. Di episode selanjutnya. Denny Caknan. Kalian pernah dengar lagu-lagu Denny Caknan? Sering. Sering? Kalian yakin dulu dia berprofesi sebagai penyapu jalan? Iya, iya, iya. Denny Caknan. Karakter fiksi superhero perempuan asal Indonesia yang beberapa waktu lalu diangkat ke layar sepanan telah... Siri Asi, Siri Asi, Siri Asi. Siri Asi. Ternak, bro. Siri Asi, Siri Asi, Siri Asi. Siri Asi, Siri Asi.